Intro Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gita Garnapuspita dari Pendidikan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia 2018 Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat strawberry petifo Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah K.G.T. & Thornton Menurut Chef Waluyo Setiawan, petifo merupakan kue yang berukuran kecil dan digias dengan menarik Jenis kue yang termasuk golongan petifo adalah pie, kue kering, dan kek dalam bentuk miniaturnya dengan olesan krim atau glass Petifo dapat dibuat dari base apapun yang dapat dimakan Base yang umpung digunakan yaitu kek, marzipan, pastry, shortbread, coklat, dan chop pastry Untuk membuat strawberry petifo, base yang saya gunakan adalah sponge cake Sponge cake merupakan kek yang memiliki tekstur ringan, berongga, dan permukaannya rata Teknik sponge adalah teknik membuat kek yang bergantung pada kocokan telur Diawali pembuatannya dengan mengocok telur dan gula hingga mengembang Ada pun peralatan persiapan pembuatan strawberry petifo adalah Timbangan, mangkuk, sendok, dan saringan Kemudian peralatan pengolahan yang digunakan adalah Mixer, loyang 30x30 cm, kertas roti, mixing bowl, spatula, dan panci Lalu peralatan dekorasi yang digunakan adalah Cooling rack, cake knife, pellet knife, ring cutter dengan diameter 4 cm, piping bag, garpu, dan talenan Dan peralatan penyajian yang digunakan adalah Piring saji Untuk bahan yang dibutuhkan untuk membuat strawberry petifo adalah 100 gr gula pasir 120 gr tepung terigu 3 butir telur 75 gr mentega cair Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh vanila bubuk 1 sendok teh SP Dan sejumput garam Kemudian, bahan untuk isian dan coating adalah Slice strawberry Buttercream 250 gr coklat kompon rasa strawberry 2 sendok makan minyak Dan rainbow sprinkle Berikut cara membuat strawberry petifo Kocok gula pasir, es pe, dan telur hingga kental berjejak Ayak tepung terigu, garam, baking powder, dan vanila bubuk Kemudian, tuang ke dalam adonan Lalu aduk hingga tercampur rata Masukkan margarin cair Lalu aduk menggunakan teknik aduk balik hingga tercampur rata Kemudian, oleskan margarin pada loyang Dan beri kertas roti Lalu tuang adonan ke dalam loyang Kemudian, panggang di suhu 180 derajat celcius 15 sampai 25 menit Keluarkan cake dari loyang Dan biarkan dingin Selanjutnya, potong cake menjadi 3 bagian Oleskan slice strawberry Lalu buttercream di antara lapisan cake Beri buttercream di atas lapisan cake Lalu simpan ke dalam lemari pendingin 15 sampai 25 menit Keluarkan cake dari lemari pendingin Lalu potong menggunakan ring cutter Kemudian, letakkan cake pada cooling rack Selanjutnya, masukkan coklat ke dalam mangkuk Lalu letakkan di atas panci yang berisi air mendidih Tambahkan 2 sendok makan minyak Agar coklat tidak terlalu kental Setelah itu, lapisi cake dengan coklat leleh menggunakan garpu Lalu hias strawberry petifo sesuai selera Dapat diberi dengan sprinkle, buttercream, atau fondant Strawberry petifo siap disajikan Untuk penyajian petifo Dapat menggunakan dessert plate Atau menggunakan cake stand rack Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton